Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini kita akan tes gacha event KOF fase pertama untuk misi top up-nya Di sini kalian disuruh top up 250 dan menggunakan 250 diamond Dan kalian akan mendapatkan 16 token untuk gacha Buat teman-teman yang mau top up, jangan lupa top up di VGaming Store Untuk link-nya silahkan cek aja di deskripsi guys ya Nah jadi di video kali ini saya ingin tes drop rate aja sih guys Kita akan melihat dengan 16 token yang kita gunakan nanti untuk gacha Apakah kita bisa mendapatkan skin yang bagus Atau kita bisa mendapatkan skin KOF-nya langsung Tanpa harus melalui garis bingo Karena yang tahun lalu yang 2023 itu banyak juga yang dapat di 10 kali gacha saja guys ya Nah jadi kita akan coba tes di akun pertama ini dulu ya Let's go lah, gak usah banyak cincong Langsung saja kita 10 kali gacha di sini Semoga saja saya bisa mendapatkan skin KOF-nya langsung ya Di video kali ini kita pokoknya tes drop rate-nya lah Kalau berdasarkan dengan pengalaman gacha yang kemarin yang pertama kali KOF ini hadir ya Itu dapatnya ampas-ampas banget sih guys Dikasih skin yang sudah dimiliki semua Ini kita lihat nih Tuh kan Dikasih skin yang Kok ada 2? Oh ini spesial guys Nah jadi Cuman dikasih skin yang sudah dimiliki gitu loh Padahal ya di price pool itu banyak loh skin epic yang belum dimiliki gitu Jadi ya bisa saya simpulkan untuk yang KOF Tahun 2024 ini memang agak ampas sih ya Ini udah pernah saya gacha guys Ini adalah pola 60 kali gacha guys ya Jadi ya kenapa saya gak lanjut kemarin Karena langsung kena mental Di pola 60 kali gacha guys Nah disini 10 kali gacha Cuma dapat 1 skin epic 1 skin spesial 1 skin elite Dan 1 skin basic doang ya Kemudian saya liatin dulu deh price poolnya ya Teman-teman bisa lihat di skin epicnya tuh Masih ada epic shop ya Masih banyak lah pokoknya epic yang belum dimiliki Tapi ya drop rate-nya itu bau banget sih guys ya Oke disini ada 6 token Kita habiskan aja 6 tokennya Kita skip animasi biar lebih cepat guys ya Tuh dapat skin barat Sudah dimiliki jadi fragment ya Bukan jadi rara skin fragment Tapi jadi fragment Yang dimana kalau kalian mengumpulkan 30 fragment Akan dikonversi menjadi 1 token Ya dengan sistem ini memang worth it Untuk kalian ikuti event KOF ini Karena kalian tidak akan dikasih Rara skin fragment lagi gitu loh Cuman ya drop rate-nya ampas banget gitu loh Kita pakai 112 diamond aja dulu Menyelesaikan quest yang menggunakan diamond ya Disini kita coba cek dulu Nah ini udah terpakai 100 diamond Untuk yang penggunaan diamond bisa dimana saja sih Gak harus di event KOF juga Jadi kalian bisa beli apa saja Yang ada di shop Menggunakan diamond biru Dapat Zilong Elite Berarti ini udah berapa kali gacha Gak keliatan lagi Nah udah 10 kali gacha Kita dapat skin yang sudah dimiliki lagi Plus 1 kotak bingo lagi Belum dapat ini Loh Dapat ternyata guys Berarti hanya pola 50 kali gacha ya ini ya Bukan pola 60 kali gacha ternyata guys ya Oke sekarang kita coba konfirmasi Kira-kira saya dapat skin apa Let's go Kita lihat Nah ini dia Skin KOF-nya Chou Bagus bagus mantap Soalnya skin KOF Chou ini bukan skin pasaran juga ya Jarang banget ada yang menggunakan skin KOF Chou ini guys ya Lumayan not bad Bentar saya liatin dulu untuk price pull skin KOF-nya Tadi ada Chou Kemudian Guinevere Hama Gusion yang belum dimiliki Dan kita dapatnya yang Chou Untung saja saya gak dapat Guinevere ya Karena dulu Guinevere itu dijual dengan harga 900-an diamond doang di store guys ya Di shop ya Oke sekarang kita lanjut di akun kedua Saya masih penasaran dengan drop rate-nya Seampas inikah KOF 2024? Apakah kalian gak usah ikuti aja event ini? Tunggu aja nanti event-event baru Aspiran part ketiga Skin Leslie sama Chang'e Atau yang AOT ya Tanggal 31 Januari Yang AOT katanya sudah dikonfirmasi Jadi ya terserah kalian mau ikut atau enggak Tuh lihat guys Teman-teman lihat tuh ya Drop rate-nya seperti kayak itu tuh Satu skin epic yang shop udah dimiliki Satu skin elite udah dimiliki Satu skin gak tau ini spesial apa basic Dan satu skin basic ya Hanya dapat 4 skin saja Dari 2000 Bukan 2000 juga sih Kita top up 250 diamond lah Hanya dapat Gak dapat apa-apa Malahan cuma satu kotak bingo doang Ya Buat teman-teman yang mau farming skin Apakah ini worth it atau enggak Ya enggak Kalau dapatnya segitu ya enggak worth it Tapi kalau buat teman-teman yang memang Mau pengen cari skin KOF-nya ya Bagus Dapat skin double bagus Karena harga gacanya jadi lebih murah Tapi buat kita-kita yang Player semi-sultan Yang hanya bisa top up 250 diamond Yang hanya ngincar skin yang belum dimiliki Dalam 10 kali gacanya itu Ya tidak worth it ya Kalau dapatnya double kayak gitu semua Gitu ya Harusnya yang sudah memiliki skin Leona Karina itu Ya 10 kali gacanya pertama diprioritaskan lah Dapat skin epic yang belum dimiliki Walaupun drop rate-nya skin epic shop Ya enggak apa-apa lah Enggak usah kasih drop rate Skin epic limited yang tinggi gitu loh Nah itu saja sih Keluh kesah Para player semi-sultan seperti kami ya Muntun Tolong didengar ya Muntun ya Oke di akun kedua Kita dapatnya ampas juga ya Oke sekarang saya lanjut di akun ketiga Tapi ini di advanced server ya Di advanced server Kita akan coba tes untuk drop rate-nya Apakah lebih baik Atau ya sama saja Seperti kayak original server Mari kita lihat saja Di akun pertama di advanced server disini Kita akan buktikan bahwa Event KOF 2024 ini Ampas banget ya Mending tunggu aspiran Aspiran part 3 Kemungkinan Februari Mending kalian tabung dari sekarang ya Daripada kalian ngabiskan duit untuk Peruntungan di KOF ini Untuk mendapatkan skin epic Di 10 kali gacha gitu Dapat light burn guys Sudah dimiliki lagi Enggak ada entrance-nya Anjir anjir Nah kalau belum dimiliki Itu ada entrance-nya Kalau udah dimiliki Ya gak ada entrance-nya gitu loh Dapat dikonversi Dari satu token doang Bangke banget sih ini Bentar Saya liatin prize poolnya dulu deh Tuh Banyak tuh Prize pool skin epic Yang belum dimiliki kan Dikasihnya tuh Skin light burn Yang mahal memang 1000 diamond Tapi yang sudah dimiliki Kan gak ngotak banget Drop rate-nya Seperti kayak gitu guys Astaga Coba kita lanjut lagi ya Pakai 100 diamond ya Saya gak akan pakai Sampai 250 diamond sih guys Karena melihat drop rate Yang seperti kayak gitu Kapok sih Ya kan Dapat apa kita Yang 250 diamond Cuman dapat 2 token doang Yaudah Gak usah Kita biarin aja Nih saya liatin aja Ini drop rate-nya Yang ampas banget gitu loh Tuh Dapat permen 2 kali Bangke Oke ini akun kedua Di Advanced server Masih ya Kita akan coba tes lagi ya 10 kali gajah pertama Kita lihat Apakah masih dikasih skin Yang sudah dimiliki Di akun yang kedua ini Juga udah Memiliki skin Leona Karina Nah ini kita lihat nih Light burn alukart lagi Sudah dimiliki lagi Ya Mantap Muntun GG web rate ya Drop rate yang sangat Wangi sekali Bagi Muntun ya Bau Bagi kita disini ya Yang semi sultan Yang hanya pengen Mendapatkan skin epic Dengan top up 250 diamond Malah dikasih skin Yang sudah dimiliki gitu loh Kecewa sekali Kalau gitu Untuk KOF Tahun 2024 ini Yaudah lah Lagi-lagi saya bilang Aspiran aja lah guys Lebih worth it lah Kalian bisa dapat lebih Dari 1 skin epic Di 10 kali gajah gitu Harga gajahnya juga Kurang lebih lah 2 ribuan diamond Kan disini Daripada kita Gajah di event yang Udah ampas kayak gitu Ya kan Tapi buat teman-teman Yang ngincar skin KOF nya Tetap lanjutin ya Semoga saja kalian Dapat di pola 30 atau 40 kali gajah Jangan sampai 50 kali gajah lah Karena Event ini hanya 2 fase doang Jadi hanya ada 32 token doang Yang bisa kalian dapatkan Dengan menghabiskan 500 diamond ya Tapi kalau kalian dapat 50 kali gajah ya Mau dah mau kalian harus Ngeluarin sekitar 3000-an diamond lagi Jadi totalnya bisa sampai 3500 diamond gitu loh Tapi kalau kalian ikuti Tips hemat yang Gajah 1x1x setiap harinya Mungkin bisa lebih murah lah guys ya Yaudah lah Mending kita tunggu Event ini aja guys Tanggal 31 Januari guys Nanti kita akan test Untuk gajahnya Apakah mahal atau enggak ya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax